Program studi pendidikan dokter spesialis radiologi FKUB Malang mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Mengenali Penyakit Sendi Arthritis. Video ini dibuat oleh Dr. Wiss, Dr. Mel, dan Dr. Pete di bawah bimbingan Dr. Irma Darina Fitri, spesialis radiologi konsultan. Apa itu arthritis? Arthritis adalah penyakit yang mengenai sendi dan tulang pada kedua sisi sendi yang sering disertai dengan penyempitan celah sendi. Berikut adalah anatomi dari sendi dengan tiga struktur penting yaitu artikular kortex, subkondral bone, dan sinovel membran. Arthritis diklasifikasikan menjadi tiga yaitu hypertrophic arthritis, erosive arthritis, dan infectious arthritis. Hypertrophic arthritis terdiri dari primary osteoarthritis, secondary osteoarthritis, erosive osteoarthritis, carcoarthropathy, dan calcium pyroposphate deposition disease. Yang pertama adalah primary osteoarthritis yang disebabkan karena degenerasi dari artikular cartilage dengan gambaran pada imagingnya adalah marginal osteophyte, subkondral sclerosis, joint space narrowing, dan subkondral KIS. Berikut adalah gambaran osteoarthritis pre-map. Secondary osteoarthritis adalah degenerasi artritis yang terjadi karena adanya penyebab lain yang mendasari, seperti trauma, infeksi, avascular necrosis, CBPD, dan rheumatoid arthritis. Berikut adalah gambaran osteoarthritis sekunder pada hip train kanan. Yang kedua adalah erosive osteoarthritis, yang banyak terjadi pada proximal intervalang dan distal intervalang. Berikut adalah gambaran erosive osteoarthritis pada regiomanus yang membentuk gambaran gullwing deformity. Berikutnya adalah sarcoarthritis atau neuropathic joint yang terjadi karena gangguan sensorik. Gambaran khasnya adalah adanya extensive subkondral sclerosis disertai fragment tulang multiple di dalam joint capsule. Selanjutnya adalah kalsium piroposfat deposition disease atau CBPD, yang merupakan artopati karena deposisi kristal kalsium piroposfat dehydrate pada sekitar seni. CBPD sering juga disebut dengan kondrokalsinosis, piroposfat artopati, ataupun secara klinis disebut dengan sedugot. Berikut adalah gambaran CBPD pada regiomanus. Klasifikasi selanjutnya adalah erosive arthritis, yang terdiri dari rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, coat arthritis, dan ankylosing spondylitis. Rheumatoid arthritis biasanya terjadi bilateral dan simetris. Gambaran awal radiografisnya adalah soft tissue swelling dan osteoporosis sendi bilateral. Rheumatoid arthritis sering terjadi pada sendi proximal manus, yaitu carpal-metacarpal joint, metacarpopalangel joint, dan proximal intervalan joint. Yang kedua adalah goat arthritis, merupakan inflamasi sendi karena deposisi kristal kalsium orat pada sendi dan sering terjadi pada metatarsal palangel joint digiti 1 pedis. Secara radiografi, gambaran khasnya adalah red bites, dan secara klinis adalah terbentuknya tofus. Berikut adalah gambaran goat arthritis. Selanjutnya adalah psoriatic arthritis, yang mana sering melibatkan sendi kecil pada manus, khususnya distal intervalan joint. Berikut gambaran psoriatic arthritis pada manus dan pedis. Selanjutnya adalah ankylosing spondylitis, yang merupakan artritis kronik dan progresif. Berikut adalah gambaran sacroelitis bilateral simetris, disertai kalsifikasi dan nosifikasi di sekitar entesis. Ankylosing spondylitis ditandai dengan osifikasi pada outer fiber dari anulus fibrosis pada spine, yang menyebabkan terbentuknya syndesmovit dan membentuk gambaran bambu spine. Klasifikasi yang terakhir adalah infectious arthritis, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu biogenic arthritis dan non-biogenic arthritis. Pada biogenic arthritis sering terjadi destruksi kartelitis artikular dan meluas sepanjang artikular kortex di sekitarnya. Sehingga dari keseluruhannya, arthritis dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hypertrophic, erosif, dan infeksi, yang masing-masing memiliki gambaran khas dan penyebab yang berbeda. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian video pembelajaran dari kami, kiranya dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.